Berikut ini perjalanan karir Theodor Permadi Rahmat yang terkenal dengan nama Teddy Rahmat atau TP Rahmat. Nama Theodor Rahmat jadi sorotan saat dirinya masuk daftar orang terkaya di Indonesia versi Forbes. Siapa sangka, dulu Theodor Rahmat mengawali karirnya dengan bekerja sebagai salesman di PT Astra. Karena kinerja yang bagus, karir Theodor Rahmat terus menanjak hingga dirinya mampu membangun perusahaan sendiri. Bahkan kekayaan Theodor Rahmat disebut-sebut mencapai 49,7 triliun rupiah. Nama Theodor Rahmat sendiri diketahui menempati peringkat ke-9 daftar orang terkaya di Indonesia versi Forbes. Dikenal dengan nama TP Rahmat, ia pernah menjabat sebagai CEO Grup Astra Internasional. Dikutip dari tribunews.com, Theodor Rahmat juga dikenal sebagai pendiri dari Grup Triputra. Triputra milik Theodor Rahmat merupakan perusahaan yang bergerak di beberapa bidang, yakni agribisnis, pertambangan, dan manufaktur. Selain masuk daftar orang terkaya di Indonesia, Theodor Rahmat yang merupakan alumnus institusi teknologi Bandung, ITB, ini juga masuk daftar Herois of Philanthropy, yang berisikan 30 orang kaya di Asia yang sangat dermawan. Dalam daftar Herois of Philanthropy, nama Theodor Rahmat berada di posisi kedua. Theodor Rahmat atau Teddy Rahmat lahir di Majalengka, Jawa Barat, pada tanggal 15 Desember tahun 1943. Masa kecil Theodor Rahmat bertempat di Bandung, Jawa Barat. Suami dari Laikrani Imanto ini memiliki hobi membaca buku, hal tersebut membuat ia selalu mendapat rangking yang tinggi selama bersekolah. Diketahui, Theodor Rahmat memulai pendidikannya di SD Indonesia Belanda, dan dilanjutkan di SMP Katolik Aloisius. Selanjutnya, Theodor Rahmat kembali melanjutkan pendidikannya di SMA Katolik Aloisius. Memiliki hobi membaca, Theodor Rahmat membaca buku tentang ekonomi, bisnis, hukum, agama, hingga filsafat. Dengan semangat belajarnya, Theodor Rahmat melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Institusi Teknologi Bandung, ITB, jurusan teknik mesin dan lulus pada tahun 1968. Perjalanan karir Teddy Rahmat dilansir tribunewswiki.com, Theodor Rahmat adalah keponakan dari pemilik Astra, William Surya Jaya. Meski begitu, karir Theodor Rahmat diawali menjadi sales, dan berkantor di garasi kecil di Jalan Juanda 3, Bandung, Jawa Barat. Dengan kinerja yang bagus, Theodor Rahmat pun memiliki tugas mengelola United Tractor yang merupakan anak perusahaan PT Astra pada tahun 1972. Theodor Rahmat pun kembali menunjukkan kinerja yang sangat bagus. Pada akhirnya, Theodor Rahmat diangkat sebagai Direktur Astra. Hanya bertahan sebentar, Theodor Rahmat kembali naik jabatan menjadi CEO Astra. Dengan kinerja yang bagus serta dibawa ke pemimpinan Theodor Rahmat, Astra menjadi perusahaan kongomerasi dengan ratusan anak perusahaan. Astra pun semakin bertumbuh serta berkembang dengan pesat. Karena mampu mengembangkan Astra dengan baik, William pun memberikan saham perusahaan Astra kepada Teddy Rahmat sebesar 5%. Akhirnya, Theodor Rahmat mendirikan perusahaan Triputra Group pada tahun 1998. Bergerak dalam bidang karet, batubara, manufaktur, logisti, hingga perdagangan. Selain itu, Theodor Rahmat juga membesarkan nama pertambangan batubara di Kalimantan bernama PT Adaro Energy. Demikian perjalanan karir Theodor Permadi Rahmat alias Theodor Rahmat alias Teddy Rahmat alias TP Rahmat, pengusaha yang masuk daftar orang terkaya di Indonesia versi Forbes. Terima kasih telah menonton!